Dan untuk melihat situasi banjir terkini di Kebun Pala, Jakarta Timur, sudah bergabung bersama kita ada Faisal Rinaldi di lokasi banjir. Faisal, bagaimana kondisi di sana? Apakah sudah ada tanda-tanda banjir akan surut? Dan bagaimana? Apakah warga sudah mulai mengungsi? Ya, memang hingga saat ini banjir masih meredam sejumlah pemukiman warga di kawasan Kebun Pala, Jakarta Timur. Saat ini kami berada di titik tertinggi pemukiman warga yang terhadap banjir. Namun, untuk di tempat kami saat ini saja banjir sudah mencapai lutut orang dewasa. Namun, tadi menurut pengakuan warga, untuk titik terendahnya yang berada di belakang kami sana memang sudah mencapai dada orang dewasa atau sekitar 150 cm ketinggiannya. Nah, Aulia dan juga pemirsa menurut pengakuan warga juga banjir ini merupakan luapan dari Kali Ciliwung yang sudah memasuki kawasan pemukiman ini sejak subuh tadi atau sekitar pukul 5 pagi tadi. Dan Aulia memang hingga saat ini juga warga yang terdampak atau yang rumahnya terendam banjir sudah mengungsi di kelurahan kampung Melayu dan juga sejumlah rumah atau pemukiman tetangga-tetangganya yang memang saat ini tidak terendam banjir. Aulia dan juga pemirsa memang untuk saat ini kondisi cuaca di tempat kami melaporkan saat ini juga sudah dikatakan tidak turun hujan atau bisa dikatakan masih menduk. Namun untuk banjir ini sendiri diprediksi oleh warga sini akan surut pada sore nanti. Namun melihat terlebih dahulu curah hujan yang akan terjadi pada hari ini di tempat kami melaporkan saat ini. Aulia dan juga pemirsa demikian kembali ke studio. Baik, terima kasih Faisal Rinaldi. Selamat bertugas kembali. Terima kasih telah menonton!